Hai 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 selamat datang di channel inspirasi idaman Di video kali ini kita akan melihat beberapa kriteria orang-orang dalam memilih sebuah rumah ya Sebelumnya kita intro dulu ya teman-teman Halo teman-teman sekalian saya akan membagikan pengalaman saya waktu di lapangan ya ini beberapa pertimbangan orang-orang sebelum membeli rumah yang pertama aspeknya yaitu harga ya tentunya masalah harga transaksi cukup jadi pertimbangan yang dominan nih dalam membeli sebuah rumah baik itu dibeli melalui pembelian cash maupun dengan KPR ya biasanya calon pembeli melihat dari cashflow dan jumlah tabungan yang ada pada saat itu di dalam aspek harga ini tentunya biaya transaksi dan biaya-biaya yang mengikuti dalam transaksi jual beli tersebut akan diakumulasi menjadi harga total ya temen-temen pastikan supaya kalian jangan sampai salah hitungan ya karena nanti bisa gawat lalu untuk aspek selanjutnya yaitu luas biasanya menjadi pertimbangan dalam hal membeli rumah adalah luas tanah dan luas bangunan untuk keluarga muda baru biasa mencari luas tanah yang minimalis mungkin sekitar luas tanah 72-90 ya namun kalau untuk keluarga yang sudah punya anak minimal dua anak rata-rata mereka mencari luas tanah sekitar 120-150 nih temen-temen kira-kira nih kalau boleh tahu buat kalian yang lagi nonton video ini berapa sih luas favorit kamu tulis di kolom komentar ya temen-temen ya untuk aspek selanjutnya yaitu desain untuk tahun 2021 ini banyak konsep minimalis modern yang bertebaran dan disukai oleh kaum milenial walaupun tidak menutup kemungkinan ya temen-temen ya untuk tipe klasik masih banyak juga nih peminatnya di era sekarang ini internet atau informasi sangatlah banyak atau mudah didapat sehingga setiap calon pembeli bisa menyesuaikan atau mencari inspirasi desain rumah dengan karakter yang tersebut jadi biar lebih greget gitu deh teman-teman Oke kita lanjut aspek yang selanjutnya yaitu dimensi baru-baru ini di tahun 2020-an banyak produk rumah sama dengan dimensi lebar 4 dan lebar 5 ya temen-temen ya untuk keluarga muda baru lebar 5 sih saya rasa masih cukup oke ya tapi kalau untuk orang yang masih single saya rasa sih lebar 4 itu bener-bener ngepas banget ya kalau dari saya sih lebar 6 juga masih cukup oke tapi untuk idealnya di lapangan orang-orang rata-rata mencari lebar 7 dan lebar 8 Kenapa karena biasanya dengan lebar 7 atau lebar 8 ini maka mereka yang punya dua mobil dan satu motor masih muatu taruh di karpot berikut juga misalkan kalau kalian nih mau meletakkan area kamar mandi di dalam kamar tidur Nah itu masih cukup nyaman tuh kalau misalkan kamu layoutnya dengan lebar 7 atau lebar 8 untuk aspek selanjutnya orang mempertimbangkan yaitu arah mata angin nah untuk arah mata angin ini berkaitan dengan posisi cahaya matahari ya kebanyakannya ya temen-temen biasanya untuk mencari suasana yang adep orang-orang mencari yang hadap selatan dan ada juga orang yang mempunyai pandangan bahwa rumah arah mata angin timur mempunyai penerangan cahaya yang baik ya temen-temen namun nggak menutup kemungkinan nih pernah juga saya temui di lapangan ada yang beranggapan bahwa arah mata angin barat itu bagus loh bagusnya kenapa bagus untuk membunuh kuman atau virus di dalam rumah karena sinar cahaya matahari UV nya itu bisa masuk ke dalam ada juga yang beranggapan bahwa arah barat itu sesuai dengan karakter Feng Shui nya atau unsur beliau dari saya sih kalau mau yang bagus posisi rumah itu yang posisi huk ya yang berada di sudut hadap timur dan selatan kenapa begitu karena bisa mendapatkan banyak cahaya matahari dan sekaligus sirkulasi udara yang adem tentunya tapi balik lagi nih beberapa orang pasti punya kriteria masing-masing ya ini hanya sekedar membagikan pengalaman saya waktu berada di lapangan ya kalau boleh tahu kamu tipe yang mana ya temen-temen kamu tulis ya di kolom komentar untuk aspek yang selanjutnya layout ada banyak orang yang menyukai jika layout rumahnya itu lurus aja lempeng sampai ke belakang yang dimaksud lurus ini adalah biasanya area ruang tamu segaris dengan area dapur jadi nantinya area ini bisa dipergunakan kalau-kalau kalian mau ada kumpul-kumpul banyak orang misalkan contoh kayak acara arisan atau misalkan ada beberapa saudara kumpul bareng di akhir tahun baru nah mungkin kalian bisa menggunakan metode seperti itu ya temen-temen untuk penataan pintu dan jendelanya pun secukupnya saja ya temen-temen supaya tetap bisa maksimal dan baik penggunaannya biasanya pintu ini sering punya kendala dengan lemari wastafel lalu toilet duduk pastikan penataannya atau layoutnya nggak membuat kamu repot suatu hari nanti kalau kamu mau naruh kayak semacam benda-benda aspek selanjutnya yaitu lokasi biasanya untuk perihal lokasi orang-orang yang mau membeli rumah pasti pengen cari yang berdekatan dengan anggota keluarga tempat bekerja dan aktivitas sama temen-temen banyak juga orang yang mempertimbangkan untuk mencari lokasi dekat dengan fasilitas umum ataupun orang-orang mencari yang lokasinya aman dari hal-hal yang tidak menyenangkan contohnya seperti banjir atau area yang rawan kriminalitas temen-temen jadi kalian pastikan ya lokasi kalian tuh sudah kalian ketahui dengan baik untuk aspek yang selanjutnya yaitu Feng Shui dalam Feng Shui ada beberapa orang yang mempunyai suatu pandangan yang cukup unik nih temen-temen untuk contohnya dalam perihal nomor tentunya kalian pernah lihat gak ada kayak semacam di live nomor 4 itu hilang dari urutan tersebut nah kenapa begitu nah ini ada namanya suatu kepercayaan tertentu ya temen-temen ya angka 4 ini kalau dalam bahasa Mandarin disebut C yang artinya adalah mati atau ketidakberuntungan ada juga yang mempunyai pandangan bahwa angka 13 itu berarti sial atau namanya bad luck jadi kamu nggak bakal beruntung jadi bisa dibilang banyak banget nih yang akan dibahas di dalam faktor Feng Shui ini untuk contoh prinsip Feng Shui yang lain kita bisa melihat salah satunya dalam hal posisi atau bentuk tanah ya nah untuk posisi mungkin kamu pernah dengar yang namanya posisi tusuk sate ini merupakan area dimana properti atau rumah tersebut berada di persimpangan persis pertigaan jadi dia disini nih temen-temen nah untuk hal tersebut biasanya orang memiliki pandangan bahwa properti yang tusuk sate tersebut sewaktu-waktu bisa mengalami resiko namanya tabrakan oleh kendaraan jadi kalau misalkan orang ngantuk tiba-tiba ngeplong gitu aja kayak gitu temen-temen nah untuk cara pencegahan tusuk sate ini ada beberapa orang yang menaruhkan kaca yang cukup besar sehingga pantulan cahaya kendaraan itu bisa terlihat nah tadi kita udah bahas mengenai posisi sekarang ini ada yang namanya Feng Shui dari bentuk tanah ya jadi ini bentuk tanah yang namanya kecil di belakang jadi belakangnya itu mengecil temen-temen untuk pandangan ini ada beberapa orang yang beranggapan bahwa nantinya kalau mempunyai atau membeli tanah tersebut bakal boros atau tidak dapat menyimpan uang dengan baik lalu ada juga yang bentuknya kebalikannya dimana besar di belakang nah jadikan tadi itu kecilnya di belakang sekarang besar di belakang temen-temen biasanya ini itu adalah salah satu yang cukup favorit dimana ada hitungan Feng Shui bahwa ada kepercayaan kalau kalau nantinya yang membeli rumah tersebut mereka akan mengalami keberuntungan bisa menabung dengan baik atau mendapatkan rezeki yang banyak istilahnya kayak lumbung padinya itu makin membesar lah temen-temen nah disini ada juga nih pertimbangan Feng Shui berdasarkan yaitu tanggal lahir shio zodiak dan unsur seperti yang tadi saya bahas ya di awal ada yang beranggapan mata angin arah barat itu baik untuk musuhnya secara pribadi ya untuk unsur ini secara sekilas aja ya ada kayu api tanah metal dan air nah disini enggak akan dibahas secara terperinci jadi disini akan hanya garis-garis besarnya aja temen-temen ya dan untuk aspek yang selanjutnya adalah peruntukan biasanya kebanyakan orang membeli rumah sebagai tempat hunian untuk tinggal langsung tapi gak sedikit juga orang yang membeli rumah sebagai alat untuk investasi entah itu untuk menjaga nilai tabungannya atau mendapatkan keuntungan dari situ banyak juga orang yang menggunakan rumah hunian sekaligus menjadi tempat untuk berusaha atau pekerja apalagi dalam keadaan pandemi sekarang ini banyak yang work from home mereka harus menjaga jarak menjadi kerumunan nah jadi bisa dibilang kalau misalkan kalian pernah melihat ada yang tipe ruko tapi di dalam menjadi hunian atau jadi tempat rumah tinggal sekalian mungkin dengan konsep seperti itu ya kira-kira pembahasan saya barusan nah kira-kira itu adalah kriteria orang-orang yang saya temui di lapangan waktu mereka ingin membeli rumah sekiranya dari informasi barusan bisa menjadi informasi yang berguna ya buat kalian ya mungkin kalian saat ini sedang mencari rumah hidaman kalian kiranya kalau ada salah perkataan atau ada beberapa hal yang kalian mau tambahkan kalian bisa ketik di kolom komentar terima kasih ya sudah mau menonton video ini dan mau sharing kepada teman-teman kamu yang membutuhkan jika kalian suka dengan konten ini jangan lupa akan kasih like dan share dan dukung channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman sampai disini aja dari saya Yohanas kalau kalian mau titip jual beli properti di area Jabodetabek kamu bisa lihat informasinya di kolom deskripsi ya teman-teman aku siap untuk membantu kalian see you bye bye dadah sub indo by broth3rmax